Saya Dr. Ria Maria Teresa, SPKJ, psikiater. Let's talk about dimensia. Jangan maklum dengan pikun. Pocok-pocok itu bisa mengurangi resiko terjadinya dimensia. Terutama pada penelitian saya mengenai pasien DM, pasien diabetes mellitus atau kencing manis yang sudah mempunyai mild cognitive impairment atau dimensia, pradimensia gitu ya. Nah dimana biasanya kalau tidak diterapi dengan baik atau tidak diberikan intervensi dengan baik dalam 3 atau sampai 5 tahun akan menjadi dimensia. Nah pada kelompok pasien DM yang mempunyai hendaya kognitif ringan melakukan poco-poco 3 kali seminggu selama 12 minggu akan memperbaiki fungsi kognitif terutama fungsi eksekutifnya di prefrontal kortexnya. Tapi semua tidak bisa instan ya jadi betul-betul harus dilakukan dengan disiplin, dengan teratur dan kalau itu dilakukan mudah-mudahan yang kita ya atau bapak ibu atau kita semua yang mempunyai faktor resiko akan terhindar dari dimensia. Ya kenapa poco-poco, kenapa enggak yang lain gitu ya kan banyak sekarang macam-macam. Ya pertama poco-poco itu budaya Indonesia, kita harus mempertahankan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan budaya, kekayaan budaya di Indonesia ini. Lalu yang kedua poco-poco itu bisa dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Jadi kalau mungkin nanti kalau laki-laki tidak mau menari karena terlalu gemulai, nah kalau poco-poco ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dan ketiga gerakan poco-poco ini patah-patah jadi tidak gemulai, patah-patah. Kalau kita tidak mau melakukan misalnya karena takut dianggap itu gemulai, tentara pun melakukan poco-poco. Jadi yang maco pun melakukan poco-poco. Jadi siapapun sebetulnya bisa melakukan dari mulai yang kecil sampai yang usia tua. Tergantung tinggal mengatur beatnya saja bisa dipercepat ataupun diperlambat. Jadi selain poco-poco bisa juga dilakukan yang lain, yang penting membuat happy gitu ya. Jadi kalau poco-poco itu gerakan tari di mana dia ada gerakan ke kanan, ke kiri, maju, mundur, serong, dan berputar. Nah selama ada gerakan-gerakan tersebut dan dilakukan secara rutin, teratur, dengan intensitas yang waktu yang cukup, ya pasti tetap bisa untuk memperbaiki fungsi kognitif. Tapi tentunya diperlukan nanti penelitian-penelitian lebih lanjut untuk gerakan-gerakan yang lain.